Shalom semuanya kembali menyapaan dari program Bebel Every Day Mari kita belajar sama-sama Markus Fasal yang ke-11 dan banyak perikob yang kita jumpai ini Markus Fasal yang ke-11 tapi saya akan membahas di perikob terakhir yaitu tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus dan Alkitab menulis seperti ini lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pulang di Yerusalem ketika Yesus berjalan di halaman Baet Allah datanglah padanya imam-imam kepala ahli-ahli Torah dan tua Tuhan bertanya kepadanya dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu bukanlah hasil umum lagi ada kelompok orang parisi para ahli Torah imam-imam kepala tua-tua yang ada di pahit Allah mereka tidak suka dengan keberadaan Tuhan Yesus mereka merasa tersaingi popularitas mereka menurun drastis karena Yesus lebih populer daripada mereka Yesus dialulukkan Yesus disanjung dan mereka takut jangan-jangan nanti ini akan bisa mengancam kedudukan mereka sebagai pemimpin-pemimpin keagamaan pada waktu itu jangan-jangan mereka tidak lagi dihormati oleh orang-orang Yahudi itu sebabnya mereka cari cara supaya mereka bisa menjatuhkan Yesus dan seringkali dengan jebakan-jebakan berupa pertanyaan jadi memakai pertanyaan bukan karena mereka tidak tahu mereka memakai pertanyaan karena mereka butuh jawaban bukan itu mereka gunakan pertanyaan tujuannya hanya satu supaya Yesus salah di dalam menjawab dan jawaban Yesus yang salah itu mereka pakai sebagai alat untuk menjatuhkan Yesus jahatnya mereka luar biasa hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda melalui kisah ini suka tidak suka selalu ada orang-orang tertentu di sekeliling kita yang berusaha untuk menjatuhkan kita mereka tidak suka dengan kita bahkan tidak peduli kalau itu adalah orang-orang terdekat dengan kita banyak orang seperti ini jadi jangan berpikir bahwa kita harus menyenangkan semua orang baru kita bisa bahagia mustahil selalu ada orang-orang yang di sekeliling kita yang tidak suka kepada kita yang tidak setuju dengan kita ketika kita berada di bawah mereka meremehkan kita ketika kita sudah naik kelas kita berada di level tengah misalnya mereka mengapekan kita lalu kemudian kita naik level lagi kita berada di level tinggi kita sukses kita berhasil mereka membenci kita bayangkan di bawah mereka meremehkan di tengah mereka mengapehkan ketika kita berada di atas kita dibenci tidak akan pernah terus bersama-sama dengan orang-orang yang bisa menyenangkan kita tidak bisa saudara jadi kubur dalam-dalam impian kita menjadi orang yang disukai oleh semua orang Yesus itu sempurna Yesus tolong banyak orang Yesus melakukan mujijat demi mujijat luar biasa baik tapi selalu ada orang yang membencinya dan tidak suka kepada Yesus kalau Yesus saja tidak disukai oleh kelompok-kelompok tertentu apalagi kita hal yang kedua yang kita bisa pelajari disini mereka bertanya kepadanya dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu jawab Yesus kepada mereka aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu berikanlah aku jawabnya maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia berikanlah aku jawabnya hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Yesus banyak orang berusaha menjatuhkan kita itu sebabnya kita butuh hikmat Tuhan hikmat Tuhan lah yang akan menjaga kita sebagaimana hikmat Tuhan yang menjaga Yesus dari pertanyaan-pertanyaan menjebak orang-orang farisi dan kelompok ahli Torah ini pertanyaannya ini benar-benar kalau secara manusia sulit untuk dijawab sangat dilematis mereka menanyakan dari mana kepadamu tapi kita lihat Yesus punya hikmat Tuhan hikmat Tuhan itulah yang menyelamatkan saudara-saudaraku kita butuh hikmat Tuhan jangan andalkan hikmat manusia kadang-kadang di persimpangan jalan kita harus mengambil keputusan ada orang-orang tertentu yang berusaha memocokkan kita orang-orang tertentu berusaha membuat kita berada di dalam posisi yang sulit justru dalam waktu seperti ini kita berdoa Tuhan aku butuh hikmatmu hikmatmu yang bisa memberikan aku jalan keluar hikmatmu yang membuat aku bisa bijak untuk memutuskan dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah ketika Yesus ditanya Yesus tidak menjawab hibat sekali biasanya orang ditanya orang itu harus menjawab kali ini tidak Yesus ditanya Yesus gantian tanya Yesus tidak menjawab daripada pertanyaan orang-orang farisi itu malah Yesus gantian tanya baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia berikanlah aku jawabnya mereka pun panik sebab kalau mereka menjawab dari surga Yesus nanti akan tanya kenapa kamu tidak percaya tapi kalau mereka menjawab dari manusia padahal mereka tahu Yohanes adalah Nabi yang sangat dihormati dan tentu saja mereka seperti akan melawan orang-orang kebanyakan pada waktu itu mereka tidak bisa jawab dan kita lihat di dalam ayat yang ke 33 lalu mereka menjawab Yesus kami tidak tahu sebetulnya mereka tahu tetapi mereka tidak berani menjawab maka kata Yesus kepada mereka jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melawan hal-hal itu ini jawaban yang keren sekali mereka berkata kami tidak tahu kami tidak bisa beri jawab Yesus pun gantian aku juga tidak bisa memberikan jawaban kepadamu hal yang ketika yang kita bisa pelajari disini hikmat Tuhan membuat kita tidak bermain di dalam arena mereka Yesus ini menguasai keadaan sekalipun dia sendirian dikroyok oleh banyak orang yang hebat banyak orang pintar cendekiawan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjebak tapi Yesus tidak mengikuti permainan mereka karena hikmat Tuhan yang luar biasa itu demikian pula halnya dengan kita jangan ikuti permainan mereka kita punya permainan kita sendiri permainan kita adalah kita punya rule firman Tuhan standar kita adalah firman Tuhan arena kita adalah arena yang mana kebenaran harus ditegakkan jangan ikuti dengan sesuatu yang bukan menjadi medan peperangan kita bukan permainan atau bukan arena kita jangan ikuti itu saya berdoa melalui kisah ini kita menjadi orang yang berhikmat kita menjadi orang yang bijak lebih daripada sebelumnya Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati